Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Halo anak-anak Surabaya hebat Apa kabar kalian pada pagi hari ini Semoga kalian tetap sehat dan semangat Walaupun kita belajar dari rumah Bersama, bagus dalam acara Belajar dari rumah bersama guruku Oke anak-anak Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini Kita awali dengan berdoa bersama-sama Agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kita semua Ayo semua sikap berdoa yang baik Sudah siap? Oke Berdoa mulai Selesai Baik anak-anak Untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama Mengenai materi PJOK Kelas 3 Mengenai kombinasi gerak manipulatif Pada dalam permainan sederhana atau tradisional Sudah siapkah kalian semua? Oke Kalau sudah siap ayo Siapkan alat tulis dan bukunya Catat hal-hal yang penting Sehingga kalian nanti tidak akan kesulitan Dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak Ada dua Yaitu yang pertama Setelah selesai pembelajaran Diharapkan kalian dapat mengidentifikasi Kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sederhana atau tradisional Yang kedua Setelah selesai pembelajaran Diharapkan kalian dapat mempraktekkan Kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sederhana atau tradisional Sudah tahukah kalian Apa yang dimasukkan dengan kombinasi? Gerak manipulatif Contoh-contoh gerak manipulatif Ataupun bagaimana nanti Kombinasi gerak manipulatif saat diterapkan dalam permainan sederhana Nah Untuk menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan Bapak sudah menyiapkan satu media Gambar Untuk kita amati bersama-sama Yuk kita amati bersama-sama Nah Muncul dua gambar anak-anak Yang pertama Di sebelah layar TV kalian Gambar apa? Benar sekali Gambar siswa sedang melakukan melempar bola kasti Gambar di sebelah kanan? Oke Betul sekali Gambar siswa sedang menangkap bola kasti Dalam permainan bola kasti anak-anak Melempar bola tidak asal-asalan kita melempar Kenapa? Supaya lemparan kita benar dan tepat sasaran Melempar bola kasti anak-anak ada tiga jenis Yang pertama Melempar bola melambung Yang kedua Melempar bola lurus Yang ketiga Melempar bola menyusur tanah Nah dari ketiga lemparan ini anak-anak Bapak akan membahas satu Tahapan melempar bola Bapak ambil Melempar bola Melambung Tahapannya anak-anak Tahap awal Sikap sempurna Tahap pertama Salah satu kaki ditarik ke belakang Boleh kiri Boleh kanan Tahap kedua Tangan ditarik ke belakang Di sebelah telinga Tahap ketiga Kaki yang di belakang maju Diikuti Ayuran tangan untuk melempar bola Karena lemparannya melambung Arah bola kurang lebih 45 derajat Pantangan ke arah bola Nah itu tahapan Melempar bola melambung anak-anak Selanjutnya kita beralih ke Gambar sebelahnya Cara menangkap bola Cara menangkap bola pun anak-anak sama Kita tidak boleh asal menangkap Apa tujuannya? Supaya tangkapan kita bagus Dan bolanya tidak mudah jatuh Menangkap bola kasti juga ada tiga anak-anak Yang pertama Menangkap bola Melambung Yang kedua Menangkap bola Lurus Yang ketiga Menangkap bola Menyusur tanah Ini bapak juga akan mengambil Satu tahapan Cara menangkap bola Datar Bagaimana caranya? Tahap pertama Sikap sempurna Ya Awal Sikap sempurna Tahap Pertama Salah satu kaki ke depan Tahap kedua Kedua tangan lurus Membentuk corong Tahap ketiga Saat bola Dan tangkap Tarik Ke arah dada Diikuti dengan Ayunan kaki ke belakang Nah ini cara menangkap bola Yang benar anak-anak Tentu kalian tahu anak-anak Di dalam menangkap bola Ataupun melimpar tadi Ada satu gerakan Manipulatif Tapan itu Betul sekali Pada saat Melempar dan menangkap Bola Akhirnya kalian sudah Bisa menjawab Dua pertanyaan yang bapak sampaikan Yang pertama Gerak manipulatif Ayo catat Kalian yang belum tahu Apa sih gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah Keterampilan gerak Yang memainkan alat Nah disini alatnya apa anak-anak? Bola Nah Itu ya Belum kalian tahu disitu Contohnya gerak manipulatif apa? Ya itu tadi Melempar Sama menangkap Nah Pak Ada pertanyaanmu gitu Apakah disitu ada kombinasi gerak manipulatif? Belum Nah dimana pak letaknya? Ayo kita saksikan juga Ini Nah disini Ini terdapat gerak manipulatif Kombinasi gerak manipulatif Yaitu Melempar dan menangkap Nah perlu kalian ketahui apa sih kombinasi itu? Dua gerakan yang dirangkai menjadi satu rangkaian gerakan Yaitu Lempar dan menangkap Itu yang dinama Kombinasi Oke anak-anak Sekarang Selanjutnya kita Akan Melihat Bagaimana penerapan Kombinasi gerak manipulatif Pada permainan sederhana Perhatikan berikut ini Nah Asik anak-anak Ini Permainan apa? Permainan estafet bola Bagus Coba kira-kira Di permainan estafet bola itu Letak Kombinasinya dimana? Ayo diperhatikan semua Benar sekali Pada saat Memberi dan menerima bola Itu Letak Kombinasi Gerak manipulatif Oke Untuk menjelaskan itu Anak-anak Bapak sudah menyiapkan Satu video Yang sangat asik sekali Yuk kita tonton bersama-sama Dibalasannya Kita mau mempraktekan Permainan yang Ke Dua Permainan estafet Bola Ayo Salam Bicik Bola Bagaimana melihatkan Dua Terima Dua Go Tunggu Sampai jumpa. Bagaimana anak-anak? Asik bukan permainannya? Sangat menenangkan dan sangat asik sekali. Untuk membahas di mana letaknya gerak kombinasi manipulatif, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Bapak akan segera kembali lagi tetap dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Namun ingat anak-anak, belajar arti pejokah bersama Pak Agus Subiranto dari SDN Margurja 1. Ingat salam pejokah. Sehat, sportif, tugar, yes! Halo, halo, halo! Anak Surabaya hebat! Masih tetap bersama Pak Agus dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Bagaimana? Asik sekali kan permainannya? Baik, kita ulas sedikit dulu analisa gerakan tadi. Dalam permainan estafet bola tadi, terdapat berapa gerakan kombinasi manipulatif? Benar sekali! Terdapat dua. Kapan terjadinya itu? Ayo, siapa yang dapat? Oke, bagus! Yang pertama terjadi pada saat mengasihkan bola sambil mengayunkan badan ke samping. Bagus dan menerima. Yang kedua, saat memberikan bola dari bawah kaki diambil. Bagus sekali. Oke anak-anak, untuk membahas selanjutnya, pokok bagian selanjutnya, yaitu mengenai contoh kombinasi gerak manipulatif dengan menggunakan bola besar. Penasaran? Tentu kalian sangat penasaran. Karena Pak Pembelajaran lagi sangat mengasihkan. Sangat senang sekali kalian. Ya, disini Bapak juga sudah menyiapkan media gambar untuk kita saksikan bersama-sama. Perhatikan, disitu muncul dua gambar. Sebelah kiri kalian, itu muncul gambar siswa sedang apa anak-anak? Pinter! Sedang menempar bola, memantul. Dan sebelah kanan, bagus sekali. Gambar siswa berpasangan, melempar bola, memantul, dan menangkap. Kalian juga harus tahu, disitu itu bola apa anak-anak kira-kira? Bola basket. Nah, seperti ini. Bolanya seperti ini. Ya, tapi saya yakin kalian di rumah tidak semua punya. Ya, oke. Nah, dalam melempar bola basket anak-anak, sama. Kita tidak boleh asal melempar. Kenapa? Supaya lemparan kita benar dan tepat sasaran. Dalam melempar bola anak-anak juga ada tiga jenis. Yang pertama, melempar bola dari atas kepala. Atau bahasa kerennya, overhead pass. Yang kedua, melempar bola lurus. Yang ketiga, seperti gambar. Melempar bola apa? Memantul. Di sini Bapak juga hanya membahas satu saja. Cara melempar bola dari atas kepala. Tahapannya bagaimana? Tahap awal sikap sempurna. Ini saya praktekkan, Bapak praktekkan ya. Tahap awal sikap sempurna. Tahap pertama, salah satu kaki ngundur. Boleh kiri, boleh kanan. Bagus kok selalu meretakan kaki kanan. Ya, karena Pak Agus nyaman dengan menggunakan kaki kanan. Tahap kedua, buka dua tangan di atas, ditarik di atas kepala sambil megang bola. Tahap ketiga, melangkah dorong untuk melempar. Ingat saat melempar, melepas bola pada saat tangan lurus. Kalau belum lurus, jangan dilepas. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Adakah di situ gerak manipulatif? Betul sekali, ada. Di mana? Ya, bagus. Pada saat melempar bola. Nah, berikutnya kita ke yang sebelah, gambar sebelahnya. Yaitu melempar dan menangkap bola. Tentunya kalian masih ingat. Di saat melempar dan menangkap bola itu ada gerak apa? Ya, benar sekali. Ada gerak kombinasi manipulatif. Kenapa ada saat melempar dan menangkap bola itu ada gerak kombinasi anak-anak? Oke. Karena di situ ada dua gerakan yang dirangkai menjadi satu gerakan, yaitu melempar dan menangkap. Bagus sekali. Nah, selanjutnya yuk kita lihat gambar berikutnya. Gambar apa, anak-anak yang pertama? Ya, gambar siswa sedang memantul-mantulkan bola di lantai, di tempat. Yang kedua, gambar siswa sedang memantul-mantulkan bola sambil berjalan. Pertanyaan Bapak, di situ adakah gerak manipulatif? Bagus. Ada. Kapan terjadi gerak manipulatif? Saat memantul-mantulkan bola. Memang anak-anak Surabas, anak-anak yang sangat hebat sekali. Sama, pada saat memantul-mantulkan bola sambil berjalan, juga sama di situ ada gerak manipulatif. Ingat itu ya. Nah, di sini juga Bapak sudah menyiapkan media gambar laki dalam permainan yang sangat seru untuk mengetahui di mana letak kombinasi gerak manipulatif. Yuk, kita saksikan. Nah, permainan apakah ini anak-anak? Benar sekali, permainan bola tangan. Yang sangat asik sekali kalau dimainkan dengan rekan-rekan. Ya. Sangat-sangat senang sekali. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh siswa semua, siswa Surabaya, bahkan se-Indonesia. Pelajaran dan olahraga itu. Kenapa? Karena pelajaran sangat mengasihkan. Menyenangkan. Nah, kira-kira kalau di permainan bola tangan ini anak-anak, adakah di situ kombinasi gerak manipulatif? Betul sekali, ada. Di mana? Ayo, letaknya di mana. Oke, saat melempar dan menangkap bola bagus, itu kombinasi gerak manipulatif. Nah, untuk memperjelas permainan ini anak-anak, Bapak sudah menyiapkan satu video yang sangat asik sekali. Sangat menyenangkan sekali. Yuk, kita saksikan bersama-sama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bagaimana anak-anak? Asik sekali kan permainannya? Oke, untuk menganalisa gerakan tersebut, Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Bapak akan segera kembali lagi tetap dalam acara Belajar Dari Rumah Bersama Kuruku. Halo, 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 halo. Anak-anak Surabaya hebat. Masih tetap bersama bagus dalam acara Belajar Dari Rumah Bersama Kuruku. Bagaimana permainannya asik sekali? Sangat asik sekali. Nah, sekarang kita analisa sebentar. Di dalam permainan bola tangan tadi, adakah di situ gerak kombinasi manipulatif? Betul, betul sekali ada. Kapan terjadinya? Saat melempar bola dan menangkap bola. Itulah kombinasinya terletaknya di situ. Baikkan anak-anak, tidak terasa. Karena pembelajaran sangat asik sekali. Sangat menyenangkan sekali. Dan itu yang kita tunggu-tunggu. Sayang, sekarang ini kita belum bisa melakukan karena adanya pandemi COVID-19. Sampailah tiba saatnya kita mengambil kesimpulan bersama-sama dari pembelajaran yang kita lakukan tadi. Ayo kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan yang kita ambil yang pertama kali yaitu menaik kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah dua gerakan yang dirangkai menjadi satu rangkaian gerakan. Contohnya apa? Tadi saat melempar dan menangkap bola. Itu contoh kombinasi. Yang kedua, gerak manipulatif. Apa itu gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah keterampilan gerak yang menggunakan alat. Jangan terpaku hanya alat bola saja loh anak-anak ya. Tidak bisa bola, bisa tali, bisa tongkat, dan lain sebagainya. Yang menggunakan alat itu menupakan gerak manipulatif. Yang ketiga, contoh-contoh gerak manipulatif. Ada melempar bola, ada menangkap, bermain tali, bisa. Atau skipping, itu bisa. Yang keempat, kombinasi gerak manipulatif terjadi saat dua gerakan dijadikan satu rangkaian gerakan. Terjadi saat kapan melempar dan menangkap bola. Nah, itu kesimpulan yang kita peroleh pada hari ini. Nah, tapi jangan lupa soal yang Bapak sampaikan nanti dikerjakan bersama-sama. Setelah selesai dikerjakan, diserahkan kepada Bapak, Ibu, Guru kalian di masing-masing sekolah. Disitu ada dua soal. Yang pertama, soal mengenai pengetahuan. Contoh soalnya yang pertama, kapan terjadi gerak dasar manipulatif. Contohnya, disitu yang pertama, melempar bola. Nah, berikutnya, satu, dua, tiga, dan empat nanti diurekan seperti itu. Dan yang kedua, gambar, foto kalian untuk mempraktekkan cara memantul-mantulkan bola sama menangkap bola kecil. Namun ingat, anak-anak, tidak harus memakai bola kasti. Kalau memang di rumah ada bola kasti, gunakan. Tapi kalau tidak, bisa dimodifikasi. Bisa dengan menggunakan bola plastik. Kalau tidak ada, buat sendiri. Dengan apa, Pak? Kertas digulung. Kertas digulung, kemudian disolasi, jadilah. Disitu bola kasti modifikasi. Kemudian bola basket juga begitu, anak-anak. Saya yakin, Bapak di rumah, semuanya tidak akan mempunyai bola basket. Juga bisa dimodifikasi. Dengan apa? Bisa dengan bola sepak. Bisa dengan bola plastik. Nah, yang terakhir itu bola plastik itu, saya yakin di mana-mana di sekitar rumah kalian bisa membeli. Jadi sekali lagi, jangan terpaku dengan bola aslinya. Kalau memang tidak ada, lantas tidak kalian lakukan. Bisa diganti dengan modifikasi. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Selesai. Berikutnya, masih tetap bersama Pak Gus dalam acara Belajar dari Rumah bersama Kuruku.